Intro Silahkan Bu Sri Wahyuni Terima kasih Bapak Moderator Para Bapak Narasumber dan tamu hadirin yang kami hormati Assalamualaikum Jadi kami mewakili Bapak Direktur Rumah Sakit Dr. Muardi Pada prinsipnya Rumah Sakit Dr. Muardi selaku Fas keselanjutan atau fasilitas pemberi pelayanan kesehatan lanjutan Atau disebut juga PPK 3 yang berada di Surakarta Sekaligus menjadi rumah sakit CSKP di Jawa Tengah yang terbesar Kami komit dengan pelayanan PPJS Kesehatan maupun PPJS Ketenagakerjaan Sehingga apa yang telah dicanangkan di undang-undang Khususnya yang dalam hal ini amanah dari undang-undang dasar 45 pasal 28 Bahwa setiap manusia berhak atas jaminan sosial Jadi momen ini sangat cocok sekali Apalagi ini bergerak di bidang usaha Bahwa sehat adalah modal utama Kalau kita bayangkan para pelakunya sakit Apa jadinya dunia usaha tersebut Jadi selaku pemberi pelayanan kami komit dengan Sistem jaminan kesehatan nasional ini Sekian terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Monggo selanjutnya dari akal demisi Prof Jamal Kami persilahkan Bapak Ibu yang saya hormati Bahwa penyelenggaraan seminar nasional dan diskusi interaktif ini Saya menengah judulnya itu sudah sangat menantang lah Kira-kira begitu Hadirnya BPJS tentu akan lebih menyenangkan Dengan lima program Utamanya adalah program untuk jaminan kesehatan Jaminan kecelakaan kerja Jaminan tunjangan hari tua Dan jaminan pensiun Serta jaminan kematian Dari aspek itu kita tentu sudah menyenangi Tetapi dari aspek lain Hadirnya BPJS Dalam pandangan saya Menyisakan sebuah pertanyaan besar Tentang bentuk hukum Bentuk hukum Kalau kita lihat di dalam konstruksi Jadi kalau misalnya saja Dari lima perlindungan yang ditawarkan itu Kemudian prosesnya berbelit-belit Kemudian ini karena aspek birokrasi Karena aspek birokrasi Biasanya juga berbelit-belit Kemudian apakah BPJS juga mampu menghadirkan public service yang baik Bapak Ibu yang saya hormati Apa yang disampaikan tadi bahwa Sebagian uang ini kan sebagian uang negara Dan sebagian kepesertaan tadi Dari yang dilakukan oleh perusahaan atau pribadi-pribadi Maka tentu ini harus ada proses Dimana ada pemeriksaan Entah itu dari BPK atau BPKP Sehingga apa? Sehingga uang yang sudah disetor Oleh para pengusaha Oleh para individu atau karyawan Ini jadi transparan dan accountable Jangan sampai terjadi masalah-masalah dulu Pembangunan menara jam sostek misalnya saja dulu Yang memakan biaya yang banyak Yang dikatakan itu adalah Uang yang tidak dikenal atau tidak ketahui dari mana asalnya Tentu Bapak Ibu Di dalam pengelolaan uang ini Sedikit pun Atau serupiah pun Harus bisa dipertanggungjawabkan Sesuai dengan asas pengelolaan keuangan negara Yaitu Taat asas Transparan Kredibel Dan tepat waktu Tidak ada sebuah aturan Atau tidak ada Maaf lagi Bagi para penyelolaan negara Yang kaitannya dengan menarik Uang itu bebas dari pertanggungjawaban itu Demikian yang bisa sampaikan Harapannya BPKP ke depan lebih baik Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Dr. Ahmad Darofi kami persilahkan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih ini Jadi menarik sekali ya Jadi kalau kita lihat Bahwa mengapa pemerintah itu harus Keroyo-royo membuat aturan Ya kemudian Undang-undang dan seterusnya Yaitu kalau Atau istilahnya Kalau dalam bahasa ekonomi Itu pasar itu gagal Jadi gagal untuk menyediakan Apa yang dibutuhkan oleh masyarakat Konteksnya adalah bahwa Kesehatan ya Sebagaimana diaturkan oleh Tadi narasumber BPJS itu Kesehatan itu sangat perlu sekali Ya Cuma persoalannya ya Jadi memang itu Tugas pemerintah Untuk ini Ketika pasar gagal Itu pemerintah Salah satu bentuk campur tangan Itu adalah Memberikan kerangka hukum Ya Jadi hidup itu harus pasti Ya Jadi ketika transaksi Ketika kita berhubungan dengan SIA Ketika hutang-pihutang Ketika kita kekesehatan Ketika kita gak punya duit Ketika kita bukan perusahaan Yang lain Itu harus ada kepastian Ya Jadi pengusaha itu Inginnya adalah sesuatu yang Yang pasti Sehingga Persoalannya Ini perusahaan itu Inkonsisten atau enggak Ya Konsisten bayar atau enggak Konsisten ini perusahaan Dalam membayar ini Ya Kenapa? Karena juga bisnis itu kan Ada siklus bisnis Ya Kadang-kadang bagus Usahanya Kadang-kadang sepi Ya Mungkin kalau pas Usahanya bagus Itu perusahaan Relaja membayar Tadi Ya Iuran-Iuran Untuk BPJS Tetapi kalau Pas sepi Order atau Bahkan rugi Apakah dia mau Ya itu kan persoalan Yang hubungan dengan Perusahaan Kemudian juga Seringkali Pemerintah Lambat terhadap Dynamika yang ada Ya Jadi memang Pemerintah memang Ini Ya jadi ketika ada PHK Ya kemudian juga Bagaimana Kalau ada perusahaan rugi Ya bagaimana Kalau ada banjir di Aceh Atau tsunami di Aceh Dan seterusnya Itu kadang-kadang Pemerintah Lambat untuk Mengantisipasi Kemudian Ini ya Ketidakjelasan Penelisian Singkita Ya jadi antara Ini BPJS dengan peserta Atau BPJS dengan rumah sakit Dan seterusnya Kemudian yang terakhir Ini adalah Kesiapan dari Ini kalau di Solo Saya yakin Seperti Butri tadi Bahwa ini sudah siap Tapi beberapa daerah itu Tidak BPJS ini adalah Sesuatu yang mulia Ya jadi bagaimana Bisa orang-orang kecil Orang-orang miskin Atau karyawan Itu dibangkitkan semangatnya Sehingga Apa yang menjadi beban Ataupun juga Tanggungan-tanggungan Dia dan keluarganya Itu bisa diantisipasi Atau diobati Secara murah Demikian ini Masukan saya Dari berbagai sumber Ya terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Monggo Bapak Ibu saya persilahkan Ada Lima Audiens Saya persilahkan Monggo Bapak Terima kasih Pak Saya Sunarso Dari PT Export Live Indonesia Yang ada di Kartasura Terima kasih atas penjelasannya Bagaimana dengan Perusahaan-perusahaan Yang telah memberikan Fasilitas Jaminan Kesehatan Lebih baik Atau lebih Lengkap Daripada BPJS Yang ada sekarang Artinya Yang sudah Diasuransikan Di perusahaan-perusahaan Yang memiliki Fasilitas Kesehatan Haruskah Mengikuti Kalau undang-undangnya Kan harus Tapi dengan harus itu Akhirnya kami menjadi Punya dilema Yang satu Bayar Kepada asuransi Yang memang Lebih baik mendapatannya Yang kedua BPJS Yang diwajibkan Mengikuti Harus mengiur Karena bisa jadi nanti Bahwa Karyawan mempunyai persepsi Kalau mengikuti BPJS Berarti mengalami penurunan Fasilitas Kesehatan Tetapi kalau mengikuti terus Jaminan Asuransi yang ada Berarti kami harus Membayar Double Double Yang kaitannya dengan Asuransi yang Sudah berlancung sekarang Yang lebih baik Fasilitasnya Dan Membayar BPJS Yang tidak akan dipakai Berikutnya Satu lagi Yang dimaksud dengan Komit Tadi Bu Dari rumah sakit Komit itu saya Tidak tahu artinya Saya kira itu saja Terima kasih Terima kasih Pak Kita tadi sudah Mendengar pemaparan Dari Banyak Narasumber Yang cukup Baik Tapi ada beberapa hal Yang Dalam posisi ini Tuan Sewu nama Bapak Nama saya Mujahidin Pak Pertanyaan saya adalah Adanya perubahan Dari PT Jam Sostek Ke BPJS Itu yang melatar Belakangnya apa Sehingga Yang dulunya PT Jam Sostek Itu digatakan Sebagai satu Badan usaha Yang cukup baik Kemudian sekarang Beralih menjadi BPJS Pertanyaan kedua Pak Dengan adanya BPJS Kesehatan Ini dikaitkan Dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 34 Bahwa Fakir miskin Dan anak terlantar Itu dibelihara oleh negara Konteks Fakir miskin Ini Juga menyangkut Salah satunya adalah Buruh yang ada Di dalam perusahaan Dan yang kedua Konteks Berkaitan dengan Dipelihara oleh negara Sejauh mana Pemeliharaan negara Terhadap Fakir miskin ini Pertanggung jawaban Negara terhadap Fakir miskin Sehingga Tanggung jawab itu Akan menjadi Meskipun tadi disampaikan Ada prinsip Kegotong royongan Kalau dikaitkan Dengan pasal 34 Itu sendiri Aspek pertanggung jawaban Negara Terhadap Fakir miskin Yang menyangkut Buruh tadi Kemudian Pertanyaan ketiga Tadi juga disampaikan Oleh Narasumber Bahwa Adanya Dana yang Sampai dengan 200 triliun Kalau toh Misalkan Tidak ada Tidak ada Klaim Ya mungkin Klaimnya kecil lah Terus dikemanakan Uang 200 triliun ini Mungkin itu yang Pertanyaan bagi kami Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masih satu Tadi Yang tadi Di belakang tadi Terima kasih Sebelumnya Saya Sabato Rama Dari CV Walasindo Saya ingin Menanyakan BBJS ini Kriterianya Sama enggak Sama Yang Bayar sendiri Biasanya kan BBJS Itu Masuknya nanti Obatnya Generic Kan orang sakit itu kan Tidak cuma untuk Generic Kalau kecelakaan Atau sakit apa kan Obatnya kan Biasanya lebih tinggi Tingkatannya Kalau tingkatannya Obat Generic Kapan sembuhnya Mungkin enggak sembuh-sembuh Yang kedua Untuk Terus buka rumah sakit Ini katanya Dijunjuk cuma Rumah sakit Muardi Apa cukup rumah sakit Muardi Apa mau Ditaruh di Lorong-lorong saja Itu saya Dari saya Terus Ini saya Harapkan pada Bapak Nanti Rumah sakit Rumah sakit itu Yang ditunjuk Apa saja Tolong dijelaskan Rumah sakit Apa saja Bukan cuma untuk Rumah sakit negeri Kalau bisa Seluruh rumah sakit Sekian dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih